Di banyak kerajaan lain, gelar raja diturunkan kepada pewarisnya atau anaknya secara langsung. Namun ada yang berbeda di kerajaan Arab Saudi, di mana gelar raja diturunkan bukan hanya kepada anaknya, namun bisa kepada saudara, bahkan saudara tiri. Siapakah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Arab Saudi sejak didirikan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud? Berikut nama-namanya. Kerajaan Arab Saudi berdiri pada 23 September 1932 lalu. Dipimpin oleh Raja pertama, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Raja Abdul Aziz dilahirkan di Riyad pada 1876. Ia merupakan anak pasangan Abdul Rahman bin Faisal dan Sarah binti Ahmad Al Kabir Sudairi. Raja kedua adalah Saud bin Abdul Aziz. Raja yang lahir pada 1902 ini merupakan anak tertua dari Watbah binti Muhammad Al-Hazam, istri pertama Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 9 November 1953. Raja ketiga adalah Faisal bin Abdul Aziz. Raja yang lahir pada 1906 ini merupakan anak dari Tarfah binti Abdullah Al Al-Sheikh, istri kedua Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 2 November 1964. Raja keempat adalah Khalid bin Abdul Aziz. Raja yang lahir pada 1913 ini merupakan anak dari Al-Jauhara binti Musa'id, istri ketiga Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 25 Maret 1975. Raja kelima adalah Fad bin Abdul Aziz. Raja yang lahir pada 1921 ini merupakan anak dari Husah binti Ahmad Al-Sudairi, istri ke-6 Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 13 Juni 1982. Raja ke-6 adalah Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Raja kelahiran 1924 ini merupakan anak dari Fahada binti Asi Al-Suraim, istri ke-8 Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 1 Agustus 2005. Raja terakhir atau Raja ke-7 adalah Salman bin Abdul Aziz. Raja yang lahir pada 1935 ini merupakan anak dari Husah binti Ahmad Al Saudairi, istri ke-6 Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ia memimpin kerajaan pada 23 Januari 2015.